Eki Soekarno Jadi ada perubahan untuk alat oksigen sampai dengan harus ke ventilator, jelas adik artis Marissa Hag ini. Dengan kondisi tertidur, tubuh Eki Soekarno akan lebih mudah untuk menerima obat dan makanan yang masuk lewat infus. Entah itu dia punya makanan atau punya obat-obatan, itu harus diserap dengan baik supaya nafas itu bisa melakukan upaya untuk normal kembali. Ujar Soraya Hag, sampai saat belum diketahui kapan dia harus bangun dari tidurnya, namun dari pemeriksaan dokter tadi pagi, keadaannya sudah membaik. Saya nggak tahu, sampai ajus, tubuhnya bisa sempurna, tapi kabar gembira pagi ini, semalam saya sudah takut. Tadi pagi masih takut, sekarang membaik. Membaik, membaik untuk kadar oksigen dalam darahnya, kemudian denyut jantungnya, kata Soraya Hag. Menurut Soraya Hag, Eki Soekarno sempat terkena serangan jantung, padahal lelaki 58 tahun ini tidak memiliki rewayat jantung. Jadi karena oksigennya tidak bagus, kena serangan jantung, yang tidak punya rewayat jantung. Jadi saya mengerti bahwa jantung itu bisa diakibatkan karena memang paru-paru tidak bekerja dengan baik. Ini bisa dipahami untuk masyarakat awam. Jelasnya, seperti diketahui sejak Kamis, 16 Januari 2020 malam, Eki Soekarno dilarikan ke rumah sakit. Hal itu dilakukan karena suhu badannya panas tinggi, sesak nafas, dan wajah gelap. Diduga penabuh drummer itu sakit dan infeksi paru, namun hal tersebut belum bisa dipastikan karena sampai saat ini pihak rumah sakit masih terus melakukan observasi. Dilansir dari suara.com Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!